Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan sejahtera untuk kita semua Berjumpa kembali pada channel Repi Haryanto Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini Saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua Tentang hal-hal yang perlu kita lakukan Baik selaku kepala sekolah ataupun guru Setelah kita melakukan pendaptaran Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri Baik Bapak Ibu rekan-rekan semuanya Kita masuk di websitenya di guru.kendikbud.go.id Kita klik menu daftar disini Kebetulan sekolah saya sudah terdaftar IKM Jalur Mandiri Kemudian untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu kita lakukan Secara mandiri dalam rangka persiapan implementasi kurikulum Merdeka Yang pertama disini ada menu persiapan yang perlu dilakukan Di PMN tersedia kumpulan konten persiapan kurikulum Merdeka Kita klik Pada menu ini sudah tersedia beberapa video Bapak Ibu semuanya Ada video tentang Merdeka Belajar Kemudian Merdeka Belajar Abad 21 Kemudian ada struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekalian silakan saksikan ketiga video yang ada pada PMN ini Kemudian silakan pelajari tentang struktur kurikulum Merdeka Di dalam struktur kurikulum ini Bisa Bapak Ibu lihat nanti di download Sudah tersedia file dan bentuk VDF Bagaimana struktur kurikulum jenjang paut Jenjang SD atau MI SMP atau MTS Keserta SMA dan MA Kemudian ada juga jenjang SMK Dan jenjang pendidikan kesetaraan Jadi Bapak Ibu tahu Bagaimana struktur kurikulum Merdeka Yang akan kita implementasikan di tahun pelajaran 2023-2024 Kemudian Bapak Ibu juga silakan pelajari menu yang berikutnya adalah Perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 Di sini ada beberapa bahan tayang Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui apa perbedaan dari masing-masing kurikulum Terutama kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 Kemudian ada panduan kurikulum operasional satuan pendidikan Jadi kita di awal implementasi kurikulum Merdeka Kita harus menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan kita masing-masing Di PMM, di sini sudah tersedia panduan bagaimana satuan pendidikan dapat menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Baik Ibu dan Rekan Guru bisa mempelajarinya Bagaimana struktur dari kurikulum operasional di satuan pendidikan kita masing-masing Ini contoh panduannya sudah ada di platform Merdeka Mengajar Kita bisa mempelajari bagaimana isinya sampai ke bagian akhir Sama halnya kita menyusun kurikulum sekolah di awal tahun pembelajaran nanti Jadi sebelum kita menyusun kurikulum sekolah kita silahkan kita pelajari dulu Di sini mungkin datang visi, misi, tujuan, kemudian kegiatan intrakurikuler, kurikuler Kemudian termasuk dengan analisis karakteristik siswa Baik itu apakah hasil gaya belajar, persiapan siswa dalam belajar Ataupun minat dan bakatnya itu nanti akan dituangkan di dalam kurikulum satuan pendidikan kita masing-masing Di sini sudah ada panduan Bapak Ibu silahkan pelajari Jadi sebelum kita mengimplementasikan kita pelajari bahan bacaannya Nanti kita susun kurikulum satuan operasional Kemudian juga di sini juga ada contoh Bapak Ibu Di sini ada menu contoh Jadi Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan Di sini sudah ada contoh kalau kita klik Ada Google Drive yang sudah disiapkan oleh kementerian Dan ini ada contoh KOSP baik, berjenjang TK, SLB, SD, kemudian SMP, SMA, SMK, dan PKBM Ini contoh-contohnya Nanti Bapak Ibu kalau kita klik misalnya Saya contohkan misalnya salah satunya jenjang SMP Ada KOSP, SMP, Negeri 2, Cibinong Kita coba klik Di sini akan ada KOSP, SMP, N2, Cibinong, dan lampiran dari KOSP itu sendiri Nanti Bapak Ibu silakan dipelajari Jadi sudah ada panduan kita untuk mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan kita masing-masing Ini Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan jenjang Ini banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh formatnya Bapak Ibu silakan ATM ambil, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi, sarana, prasarana, atau potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing Kemudian yang perlu kita lakukan pahami adalah persiapan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri Itu adalah tentang asesmen Di sini juga sudah ada video, ada tiga video tentang asesmen dan pembelajaran Yang pertama video tentang prinsip umum pembelajaran Asesmen sebagai bukti pembelajaran Kemudian capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka Silakan disaksikan Kemudian ada juga panduannya Jadi panduan pembelajaran dan asesmen Di sini memuat, kalau kita klik Ada bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum merdeka Dan bagaimana juga proses asesmennya Nah, jadi bahan-bahannya sudah tersedia di PMM Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu silakan download ya Di pelajari bagaimana pembelajarannya dan asesmennya Tuh Bapak Ibu Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah tentang Contoh-contoh capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran Nah, di sini Bapak Ibu sudah tersedia contoh-contoh CP dan ATP Nanti Bapak Ibu nanti bisa pilih Misalnya jenjang SD sampai SMA Nanti pilih mata pelajarannya Misalnya Bahasa Indonesia Kemudian kita lihat CP-nya Nah, ini pasal Nah, ini ada CP-nya Bapak Ibu Kalau menyimak atau apa saja Dan seterusnya Dalam pasal A misalnya Bahasa Indonesia Ada rumusan CP Capaian pembelajaran Ada beberapa dimensi Ada mungkin menyimak, membaca dan menulis Kemudian di sini adalah contoh ATP-nya Contoh ATP-nya nanti Bapak Ibu bisa ada menu undu Jadi Bapak Ibu bisa mengundu contoh ATP Bahasa Indonesia Ini contohnya Bapak Ibu silakan dipelajari Sesuai dengan pasanya masing-masing Selanjutnya Yang perlu kita siapkan Bapak Ibu Dan dipelajari Dalam langkah implementasi kurikulum medeka Yaitu tentang Contoh modul dan bahan ajar Jadi Bapak Ibu Jangan takut Di sini di PMM Sudah tersedia contoh-contoh modul bahan ajar Silakan di klik Nanti silakan pilih jenjangnya Misalnya saya pilih jenjang pas sedih Pilih Kemudian mata pelajarannya Misalnya Saya pilih misalnya contohnya Bahasa Indonesia Ini cari perangkatnya Ini sudah ada perangkat ajarnya Baik berpapan ajar Aupun pun modul ajar Yang bisa kita download Bapak Ibu Di sini bisa di download Di sini ada menu download Silakan Bapak Ibu download Ya Sesuai dengan Kebutuhan Bapak Ibu Masing-masing Baik Bapak Ibu semuanya Selanjutnya Yang perlu kita siapkan Dalam langkah implementasi Kurikulum medeka Yaitu Panduan Profil Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di sini sudah ada panduannya Untuk P5 Ya Kalau kita klik Di sini ada panduannya Bapak Ibu nanti silakan Pelajari modulnya Ya Bisa di download Kemudian disesuaikan Dengan kondisi Yang ada di Lingkungan Bapak Ibu Masing-masing Kemudian ada contoh juga Di sini contoh Silakan Bapak Ibu Pelajari semuanya Ada di PMM Ya Kemudian Jangan lupa Bapak Ibu Untuk guru-gurunya Silakan ikuti Di sini ada menu Pelatihan mandiri Ya Silakan ikuti Pelatihan mandiri Di sini ada Terutama ada menu topik Di sini ada beberapa topik Berkaitan dengan Kurikulum Merdeka Ya Mulai dari Merdeka Kurikulum Merdeka Penyesuaian Pembelajaran Merdeka Belajar Sampai kepada topik Semangat guru Ini ada 12 topik lebih ya Silakan Bapak Ibu Pelajari Di dalam langkah Persiapan Kurikulum Merdeka Jadi kita dituntut Untuk latihan Secara mandiri Baik Bapak Ibu Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Hal-hal yang perlu Kita siapkan Dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Ya Di tahun Pelajaran 2023 2024 Nanti Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih